Halo guys, kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips buat pemula yaitu 1. apa saja yang harus kita kerjakan 2. apa saja yang jangan dikerjakan 3. bagaimana cara farming new dollar dengan cepat 4. bagaimana cara farming gold bar dengan cepat yang paling penting yang harus kita kerjakan adalah setelah selesai tutorial game ini langsung apply masuk camp caranya dengan berbicara dengan Billy disini saya tidak ada opsi untuk masuk camp lagi karena saya sudah mempunyai camp kenapa join camp masuk ke dalam urutan pertama karena ada beberapa daily quest yang bisa dikerjakan kalau kita sudah mempunyai camp urutan kedua daftar yang harus kita kerjakan adalah mengerjakan daily quest furnitur recycling nah ini kalau kita mengerjakan ini nah ini hadiahnya 500 new dollar dan makanan resource chest hadiah dari camp agak begitu penting nah ini reward mission daily map ini harus kita kerjakan karena hadiahnya lumayan besar ini daftar hadiah-hadiahnya yang kita akan dapat kalau kita kerjakan questnya selanjutnya university rescue ini hadiahnya pun lumayan juga kalau soal gold bar nya ini sesuai dengan kecepatan waktu kita menyelesaikan questnya ya guys selanjutnya nancy city ini hadiahnya medal of drill itu bisa ditukarkan di hope 101 ya ada banyak hadiah yang bisa ditukarkan selanjutnya campon memancing ya agak gitu penting ya target training menembak balon ini meningkatkan combat mastery terus daily canteen ini makan makanan di camp ya agak gitu penting terus ini camp safety atau camp patrol ini wajib dikerjakan ya guys karena gampang dan hadiahnya pun lumayan sayang kalau dilewatkan selanjutnya stronghold battle ini hadiahnya selanjutnya unknown creature atau world boss ini munculnya random tetapi kalau bossnya muncul usahakan ikut questnya ya guys karena item dropan dari bossnya lumayan juga selanjutnya selanjutnya kedua quest ini belum pernah saya lakukan nanti kalau sudah saya kerjakan akan saya bagikan videonya ya guys selanjutnya 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 adalah hal yang jangan kita lakukan yaitu jangan sembarang menaikkan skill seperti yang tidak saya lakukan pada skill combat saya yaitu saya tidak menaikkan skill ready and waiting karena saya tidak menggunakan senjata sniper range reduction juga tidak saya naikkan dan smart play juga tidak saya naikkan karena itu adalah skill untuk senjata yang bukan senjata api oke guys jadi jangan sembarang menaikkan skill karena untuk mengumpulkan skill point dan new dollar itu tidak gampang oke selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara farming new dollar dengan cepat ketika kita membunuh zombie kita akan mendapatkan dropan item seperti ini nah seperti ini infected blood item ini jangan dibuang ya guys karena bisa dijual ini saya tunjukin caranya bagaimana menjual infected blood nah kita jual ke npc guys satu infected blood harganya 100 new dollar jadi saya sudah mengumpulkan 47 infected blood dan akan saya jual dengan begitu saya akan mendapatkan uang tambahan sebesar 4700 new dollar lumayan kan nah ini tips yang terakhir guys farming gold bar yang cepat pertama-tama kita tap mall kita ke plant kita beli alloy drill bit seharga 800 gold bar disini alloy drill bit sudah saya pasang dan akan langsung saya panen alloy drill bit ini menghasilkan potassium nitrit yang nantinya akan kita jual di market oh ya guys ini sudah panen yang kedua kalinya ya oke selesai 1 1 alloy drill bit ini menghasilkan 18 potassium nitrit yuk langsung kita jual ke market pertama-tama kita cek dulu harga jual potassium nitrit yang ada di pasaran nah guys mereka menjual satu buah yang paling rendah 53 gold bar kalau kita mengikuti mereka menjual seharga 53 gold bar kita akan mendapatkan 900 new dollar dengan kata lain kita untung 100 gold bar tetapi itu harga di bawah pasaran guys rata-rata orang menjual 66 gold bar satu potassium nitrit ini yang jual 53 gold bar supaya cepat laku aja guys kalau kita ikut harga pasaran yang 66 gold bar kita akan mendapatkan 1134 gold bar dan kita akan untung 300 gold bar ini satu mine bisa dibayangkan kalau kita mempunyai 5 mine yang kita pasang alloy drill bit semua kita akan mendapatkan gold bar yang lebih banyak lagi oke sekian dulu video dari saya kalau ada yang tidak dimengerti silahkan komen di kolom komentar dan akan saya balas jangan lupa di like share dan subscribe ya guys selamat selamat Terima kasih.